Intro Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada Damai dan sukacita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan mari sama-sama kita berdoa Bapak kami yang di sorga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahanmu Untuk perlindungan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini Kembali saat ini kami ada, kami sehat, kami kuat, semua karena kemurahan Tuhan Kami percaya hari ini kami senantiasa berkemenangan oleh karena kasih pertolongan Tuhan Saat ini Tuhan Yesus kami mau mendengarkan sabda firmanmu Urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Sedaran dikasih Tuhan ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab keluaran pasal 23 ayat yang ke-12 Tertulis demikian Enam hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu Tetapi pada hari ketujuh haruslah engkau berhenti Supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja Dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah Sedaran dikasih Tuhan Sebuah studi menyatakan ada beberapa tanda Seseorang mengalami kelelahan karena bekerja atau rutinitas Di antaranya adalah Merasa lelah Merasa tidak punya banyak waktu Imunitas menurun Sering sakit Di antaranya adalah sakit kepala ataupun nyeri otot Perubahan nafsu makan atau kebiasaan tidur Performa dan produktivitas di tempat kerja menurun Gangguan kecemasan Stres dan frustasi Suasana hati menurun Sulit berkonsentrasi Atau sering lupa Kreativitas menjadi berkurang Dan hubungan dengan orang-orang terdekat atau keluarga menjadi renggang Beberapa hal yang disarankan untuk mengatasi kelelahan Karena pekerjaan dan rutinitas Di antaranya adalah beristirahat Menjatuhalkan kembali kegiatan Mengurangi beberapa kesibukan yang tidak perlu Dan menenangkan pikiran Sudara yang dikasih Tuhan Dalam Alkitab Tuhan sudah memberikan pedoman yang penting Kepada kita semua Agar kita mengalami kehidupan yang baik dan berkualitas Salah satu perintah Tuhan di antaranya adalah Untuk beristirahat selama satu hari Dari pekerjaan dan rutinitas kita Dalam keluaran 23 ayat 12 ini Firman Tuhan berkata 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu Tetapi pada hari ketujuh Haruslah engkau berhenti Supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja Dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing Melepaskan lelah Tuhan sangat mengerti kapasitas tubuh jasmani dan rohani kita Karena ia yang merancangkannya bagi kita Dan ia tahu sejauh mana tubuh dan jiwa kita dapat menjalani Rutinitas dan pekerjaan selama satu minggu Salah satu tujuan dari perintah Tuhan untuk berhenti bekerja di hari ketujuh Disebutkan dalam ayat ini Adalah untuk melepaskan lelah Dan hal ini saudara mempunyai dampak yang sangat besar Bukan sekedar melepas lelah saudara Tapi dengan beristirahat satu hari Kita mengalami kesegaran Pemulihan serta kekuatan baru Secara jasmani dan rohani Saudara yang dikasih Tuhan Makna dari beristirahat pada hari ketujuh Secara menyeluruh adalah Pertama Untuk memuliakan Tuhan Hari sabat Entah itu saudara memilih sabtu atau minggu Esensinya adalah merupakan hari Dimana kita bersekutu dengan saudara seiman Memuji Tuhan Mendengarkan firman Tuhan Dan bersyukur kepada Tuhan Yang kedua saudara Menyatakan iman dan pengharapan kita akan Tuhan Kita tidak khawatir dan tidak merasa rugi Meskipun kita libur atau tidak bekerja selama satu hari Sekalipun kita mungkin kehilangan potensi penghasilan Atau potensi waktu untuk mempersiapkan sesuatu Kita percaya bahwa Tuhan lah sumber pengharapan dan andalan kita Yang akan memberkati kita dalam segala aspek kehidupan Dan yang ketiga saudara Mengalami kekuatan dan berkat-berkat Tuhan Beristirahat atau berhenti bekerja selama satu hari Membuka pintu berkat sorgawi bagi kita Kita mengalami kelegaan Kita mengalami kelegaan, sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan rohani Untuk menjalani hari yang baru di minggu ke depan dalam keberkatan Tuhan Mari saudara yang dikasih Tuhan Ambillah waktu untuk berhenti dari pekerjaan dan rutinitas saudara Mungkin saudara tidak menyadari bahwa saudara sudah mengalami kelelahan yang luar biasa Akibat pekerjaan dan rutinitas saudara Mari ingat akan Tuhan Kembali lakukan firmannya Beristirahat, berhenti, dan pakai waktu untuk memuliakan Tuhan Percayalah saudara pada firman Tuhan Ada kebaikan dan berkat yang kita alami Karena kita melakukan perintahnya Mari kita berdoa saudara Bapak kami yang di sorga Bapak dalam nama Tuhan, Yesus Kristus Terima kasih kami mengucap syukur untuk firmanmu yang sudah kami dengar pada saat ini Mengajar kami untuk kami berhenti Selama satu hari dari pekerjaan dan rutinitas kami Untuk mengalami kesegaran dan pembaharuan dari Tuhan Memuliakan nama Tuhan Mengingat akan engkau Bersekutu dan beribadah bersama dengan saudara-saudara seiman Dan mengalami kesegaran baru oleh karena kuasa firmanmu Terima kasih Tuhan kami bersyukur untuk firmanmu hari ini Yang kembali mengingatkan kami Akan perintahmu Supaya kami berhenti selama satu hari Dari segala pekerjaan dan rutinitas kami Engkau sangat baik Tuhan Kami percaya engkau lah sumber segalanya bagi kami Kami berharap dan percaya bahwa segala yang baik Tuhan sediakan bagi kami semua Pimpin kami ya Tuhan di sepanjang hari ini Tuntun kami dengan hikmat rohmu Supaya kehidupan kami menyenangkan hatimu senantiasa Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan Sakit penyakit Dalam masalah apapun Agar Tuhan engkau menjama Memberikan jalan keluar Berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna Kesembuhan dan mujizat terjadi Pemulihan terjadi bagi setiap kami Kami percaya kami alami kemenangan Kami alami jawaban doa Dan perkara-perkara yang terbaik Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan kami bersyukur Dan menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasihmu Berkaryalah Tuhan dalam kehidupan kami Sesuai dengan rencanamu Terpujilah namamu ya Bapak Hanya dalam namamu yang kudus Nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Mari sama-sama kita berdoa doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah dari Bapak Surgawi Cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus Menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan, Sudara yang dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat sudara semua Dan roh kudus akan menolong sudara Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati sudara semua Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya Terima kasih telah menonton